Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita nanti akan masuk ke bab persamaan dan berdasarkan rasional sebelum masuk situ kita akan mengenal dulu sih apa itu rasional ya rasional itu adalah bentuk fungsi ya atau persamaan dengan bentuk pecahan A per B dengan A tidak sama dengan 0 ya jadi nanti di dalam persamaan rasional dan irasional itu nanti terdapat persamaan kuadrat dan persamaan linier persamaan kuadrat dan bertiraksamaan kuadrat dan persamaan linier dan bertiraksamaan linier seperti itu nah kali ini saya akan kenalkan dulu apa itu fungsi kuadrat ya untuk anak-anak ini nanti kita akan secara secara langsung kita akan belajar persamaan rasional nanti ya bentuk fungsi kuadrat itu adalah Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C Fx disini sama dengan Y Y sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C dengan A tidak sama dengan 0 dan ABC ini adalah bilan real langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat yang pertama yaitu menentukan titik potong menentukan titik potong ini dengan cara memisalkan Y sama dengan 0 ya misalkan Y sama dengan 0 ini memisalkan Y sama dengan 0 maka dari bentuk umum Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C sama dengan dari bentuk Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C itu Fxnya diganti sama dengan 0 biar menjadi persamaan kuadrat dan kita dapat menentukan titik potong fungsi kuadrat tersebut nanti ini bentuknya bentuknya ini nanti didapati X1 dan X2 yang biasanya kalian kerjakan ya seperti ini ini perkaliannya nanti akan kurung-kurung seperti ini A ya kan misalkan ini Ax ya nice nah mendingan nanti ditambah faktor dari C ya faktor dari C nah ditambah atau dikurang faktor dari C nanti ketemu Xnya sama dengan berapa dan berapa Xnya ada 2 biasanya ya karena kuadrat bentuknya berarti Xnya titik potongnya nanti ada 2 X1 sama dengan berapa X2 sama dengan berapa nah seperti ini ya kalian tentunya sudah tahu terus selanjutnya menentukan nilai ekstrim nilai ekstrim ini nanti karena kita karena ini bentuknya adalah parabol maka nanti ada titik ekstrim diatas itu nanti kita pakai rumusnya itu D per min 4 D per min 4A D itu sama dengan berapa D itu rumus dari B kuadrat min 4AC B nya didapat dari persamaan tersebut ya B itu yang melekat pada X D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC seperti ini ya 4AC ya diingat ini ya ini sudah ditulis disini D itu diskriminan lanjutnya menentukan titik ekstrim X sama dengan yaitu dengan min B per 2A dan Y tadi D sama dengan Y sama dengan D per min 4A ini FX sama dengan Y sama nanti ketemu titik ekstrimnya X,Y itu ya nah ini cara menentukan persamaan fungsi kuadrat melalui titik ekstrim titik punca X,Y,Y dan sebuah titik X,Y jadi kalau kita kalau ada soal di dalam diagram itu diketahui titik puncaknya X,Y,Y,B dan sebuah titik X,Y maka didapat rumus seperti ini nanti Y sama dengan A kali X min XB kuadrat plus Y,B sedangkan kalau diketahui dua titik ya dua titik dua titik potong dan melalui sebarang titik C,X,Y maka didapat rumus seperti ini alatan soal seperti ini ya misalkan ini diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan F X sama dengan X kuadrat dikurangi dua X dikurangi delapan maka kita ini kita lihat soalnya titik potong terhadap sumbu X terhadap sumbu X terhadap sumbu X maka nanti kalau terhadap sumbu X berarti Y sama dengan nol ya ini kita lihat yang di awal titik potong sumbu X Y sama dengan nol kalau titik potong sumbu Y X sama dengan nol ini kan terhadap sumbu X terhadap sumbu X berarti kalau kalau kita gambarkan kalau kita gambarkan titik potong terhadap sumbu X X kan kayak gini gini ya terhadap sumbu X ini kan X nya ini ya berarti ini nanti Y sama dengan nol kalau apa namanya terhadap Y sama dengan nol kalau terhadap kalau terhadap sumbu Y terhadap sumbu Y ini ya berarti X nya sama dengan nol jadi misalkan X nya sama dengan nol ini ya sama dengan nol ya bukan E itu ya nol berarti ini nanti terhadap sumbu X ini A ini jawaban yang A ini nanti sama dengan titik potongnya ya untuk A berarti ini nanti misalkan Y sama dengan nol dimisalkan Y sama dengan nol ini berarti nol sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 kalian cari X1 dan X2 nya nah seperti ini nanti bisa dilanjut ya seperti itu ya kalau nilai ekstrim berarti ya FX sama dengan D permin 4A kemarin eh tadi ya oke kalau di ekstrim berarti XP,YP caranya ada di menit di awal tadi oke jangan lupa like, subscribe, dan share kalian coba ini kerjakan untuk latihan soal 1 dan latihan berikutnya nanti cek di grup classroom ya di google classroom ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh